Jadi hidup, jadi berarti sebab Yesus, Yesus hidup Sebab Yesus hidup, jadi berarti sebab Yesus hidup Kutang-kutang, kutang-kutang Karena kutang, tiap-tiap hari esok Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus, Yesus hidup Lebih suruh lagi cuman kepadanya, sebabnya hidup Sebabnya hidup Ada dua tangan, mulai dapat kuat kita Ada hari esok Sebabnya hidup Kutang-kutang, kutang-kutang Karena kutang, kutang-kutang Dia pegang hari esok Hidup jadi, berarti sebab Yesus, Yesus hidup Hidup jadi, berarti sebab Yesus hidup Hidup jadi, berarti sebab Yesus hidup Berarti tepuk tangan dan puji bagi Allah kita Tepuk tangan yang luar biasa Lebih dasar lagi sekepala Surah-surah dikatakan Haleluya Terima kasih Tuhan Ini yang menjadi pernyataan iman kami Bahwa Yesus telah mati dan bangkit Yesus telah mengalahkan kematian Yesus telah mengalahkan maut Dan kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan Di dalam Yesus ada sukacita Di dalam Yesus pasti ada mujicat Tuhan yang besar Dan kami punya iman Kami pulang tidak akan pernah sama lagi Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu yang begitu sempurna bagi setiap kami Terima kasih buat karya salibmu 2000 tahun yang lalu Engkau telah membuktikan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah Dan kami percaya Barang siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dinasar Melainkan peroleh hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup Tiba saatnya kami akan hidup diam mendengarkan sabda firmanu Urapi hambamu Kuduskan hambamu Sucikan hambamu Agar setiap kata kalimat firman Tuhan Mesampaikan di tempat ini Memberkati mengajar menubur Bahkan membangkitkan iman percaya kami Sembunyikan hambamu Di belakang kayu salibmu Biar Yesus saja dimuliakan Ditinggikan di tempat ini Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan Kami siap mendengarkan firmanu Demi nama Yesus Sama-sama kita yang percaya katakan Amin Beri tepuk tangan dulu Dipujil bagi Allah Tuhan Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan Terimalah salam saya Dari depan nimbar ini Shalom Tiberias Masih kurang semangat Shalom Tiberias Apa kabarnya Banyak berkat Banyak muzizat Banyak kuasa Banyak keping Puji Tuhan Dari depan nimbar ini Saya mengucapkan selamat memperingati Pasca Atau hari rayak kebangkitan Yesus Kristus Puji Tuhan Yuk salam dulu kanan kirimu Jumpai 30 orang saja Katakan selamat hari Pasca Saudara kayak gak ikhlas gitu ya 30 orang Banyak sekali pak Ya siapa tau Saudara belum kenal Jangan kanan kirinya doang dong Ke belakang sedikit lah Salam lah Ayo ini permintaan pendeta nih Jangan egois lah Mengucapkan selamat Pasca doang Saudara sudah makan sore Belum Oh belum berbuka puasa ya Oh udah ya Jam 6 ya Oh jam 7 pak ya Oh udah buka Oh puji Tuhan Puji Tuhan Jadi saudara kalau belum makan ya Selesai ibadah Kita makan bareng-bareng ya Tapi bayar masing-masing Hahaha Ibunya tetap Hahaha Ih kalau saya bayar semua ini saudara bisa tumbur bandar ini Duit saya sih banyak Cuman kan Alkitab mengatakan Ya tetap mempersiapkan hari esok seperti lagu tadi Hahaha Jangan boros Ya masih ada hari esok Saya ini seperti konsep ya Biasanya pemikiran saya itu seperti wanita Jadi irit-irit Ya masih memikirkan hari esok gitu Untuk apa kita makan daging hari ini Besok makannya makan ikan nasi Hahaha Hahaha Iyalah Alkitab mengatakan cukup kalah dirimu dengan Keadaanmu Puji Tuhan Baik puji Tuhan Tema Atau judul kotba saya hari ini Berbicara tentang Kebangkitan Yesus Kristus Nah kenapa saya membawakan tema ini Tentu sudah sudah tahu bahwa Karena hari ini kita merayakan hari Kebangkitan Yesus Kristus Atau yang disebut dengan pasca Nah bapak ibu Taukah saudara aku bahwa Tema tentang kebangkitan Yesus Kristus Dan biasanya ini kurang disuarakan dalam kotba-kotba minggu di gereja Bahkan kurang mendapat perhatian khusus dari gereja Bahkan juga para pemerintah Injil Nah kenapa demikian Dan memang kita harus jujur Karena kebangkitan Yesus Kristus Hanya kita rayakan setahun sekali Betul? Iya Tetapi taukah saudara aku bahwa Ya Sentralitas pemberitaan Injil Ya Jadi rangkuman dari seluruh Alkitab Itu Berbicara tentang sentralnya adalah Jesus Fokusnya adalah Jesus Dari mana pak? Dari kisah kelahirannya itu yang pertama Lalu kemudian Dari kisah kematiannya Lalu kemudian dari kisah kebangkitannya Lalu kemudian dari kisah yaitu kenaikannya di surga Jadi saudara aku Sentralitas yaitu Injil harusnya fokusnya tentang Jesus Ya kan? Dan itulah berita kabar baik Injil Makanya saudara aku waktu Yesus memberitakan Injil Sentralitasnya adalah dirinya bersama dengan Bapaknya di surga Itu jelas sekali Karena kenapa? Di dalam Yesus ada kuasa Katakan amin Di dalam Yesus ada kebangkitan Di dalam Yesus ada mujizat Di dalam Yesus ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Nah hari ini kita akan belajar Mari buka Alkitab saudara Dalam Injil Matius pasal 28 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 Injil Matius pasal 28 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 Saudara buka Alkitabnya Saudara yang punya Alkitab di handphone, di gadgetnya Buka Alkitab, Alkitab elektroniknya Jangan buka IGnya Jangan buka Facebooknya Jangan buka TikToknya Dan juga jangan foto pendetanya Dan memang pendetanya sudah ganteng Amin? Amin? Iya puji Tuhan Ambil catatan saudara Saya mendorong saudara Kalau saudara datang di sisi saya Mendorong saudara Ya kalau bisa saudara Kalau bisa saudara Bawa pulpen Bawa catatan Kenapa? Supaya saudara pulang Ya bisa mengingat-ingat kembali Isi firman Tuhan Karena ini sebenarnya Buat saudara Bukan buat saya Amin? Langsung saja saudaraku Kita akan baca Secara bergantian Matius 28 Ayat 1 sampai dengan 10 Set pertama Nanti saudara Ayat kedua Lalu tiba di ayat yang ke 10 Sama-sama kita baca Judul berikutnya adalah Kebangkitan Yesus Setelah hari sahabat lewat Menjelang Menyinsingnya pajar Pada hari pertama Minggu itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria Yang lain Menengok Kubur itu Eh dua saudara Wajah Wajahnya bagaikan kilat Dan pakaiannya putih Bagaikan salju Ayat 4 saudara Akan tetapi Malekat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab Aku tahu Kamu mencari Yesus Yang disalipkan Itu Ayat 6 saudara Dan segeralah pergi Dan katakan kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia Mendaului kamu ke Galilea Disana kamu akan melihat dia Sesungguhnya Aku telah mengatakannya Kepadamu Ayat 8 saudara Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata Salam bagimu Mereka mendekatinya Dan memeluk kakinya Serta menyembahnya Ayat 10 Sama-sama kita baca 2-3 ya Maka Kata Yesus kepada mereka Jangan takut Pergi Dan katakan kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan Melihat Aku Berbagilah bagi setiap kita hari ini Yang mendengarkan firman Tuhan Serta melakukan firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita Setiap hari Saudara ku Bapak Ibu Yang dikasihi Di dalam nama Yesus Kebangkitan Yesus Kristus Merupakan Salah satu pokok Terpenting Dari Ajaran Kekristenan Nah Kenapa demikian Karena jika Yesus Tidak bangkit Maka Pokok-pokok Ajaran Kekristenan Lainnya Tidak berarti Nah Taukah Saudara ku Kebangkitan Yesus Kristus Memberikan Makna Dari seluruh Pengajaran Kekristenan Dan seluruh Kegiatan Umat Kristiani Saudara ku Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik Di dalam 1 Korintus Pasal 15 M14 Dan Paulus jelas sekali Mengatakan disana Tetapi Andai kata Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Sia-sialah Pemberitaan Kami Dan Sia-sialah Juga Kepercayaan Kami Saudara ku Tentu ada Alasannya Kenapa Rasul Paulus Menekankan Kepada jemaat Korintus Pada masa itu Karena Jemaat Korintus Ya Tidak Menerima Bahkan tidak Percaya Tentang Orang mati Dibangkitkan Lalu Kemudian Bapak Ibu Yang dikisah Nama Yesus Dan Yesus Memberikan ajaran Ajaran pokok Terpenting Dan Dia mengatakan Bahwa Andai kata Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Sia-sialah Pemberitaan Kami Pemberitaan kami Maksudnya Pemberitaan Injil Taukah Saudara ku Kenapa Jemaat Korintus Pada saat itu Tidak percaya Bahwa Orang mati Bisa dibangkitkan Karena Mereka Dipengaruhi Oleh Ajaran Ajaran Yunani Nah Orang-orang Yunani Ini adalah Orang-orang yang Bukan Yahudi Dan Mereka Tidak Persaya akan Kematian Yesus Saya Percaya Bapak Ibu Kalau Orang yang Percaya kepada Kristus Mati Di dalam Tuhan Ketika Yesus datang kembali Yang kedua kali Akan mengalami Yang namanya Kepangkitan Karena Saudara ku Apa yang terjadi Yesus pun mengalami Yang namanya Kebangkitan Jadi Yesus memberikan Gambaran Yesus memberikan Contoh bahwa Yesus telah Mengalahkan Kematian Dan Yesus telah mengalahkan Yang namanya Maut Dan maut Telah dipatahkan Dengan peristiwa Kebangkitan Yesus Kristus Saudara ku Kalau kita berbicara Tentang kebangkitan Selain berikutnya Kata kebangkitan Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Adalah Dari Dari